KIAI Tidak ada apa yang menjawab Tidak ada politik menjawab Tidak ada budaya menjawab Tidak ada agama yang menjawab Sekarang ini Zaman Melenialnya Masya Allah KIAI itu Bisa dibikin sendiri Dulu KIAI itu Produk masyarakat Produk masyarakat Jadi Ada orang Yang mewakafkan dirinya Mengabdikan dirinya Mengkhidmahkan dirinya Untuk umat Untuk masyarakat Masyarakat yang tidak tahu diajari Yang sakit disuok Pokoknya kepie caranya Supaya Umat Umat rakyat ini Tidak sampai menerita Itu KIAI Karena itu Lalu Masyarakat Menjunuhinya KIAI KIAI itu Bukan terjemahnya Ulama Mohon maaf yang dari Masjid ulama KIAI itu bukan terjemahan dari ulama KIAI itu istilah budaya Di Arab Di Arab tidak ada Pong di Jakarta Sumateraja tidak ada Itu khas Jawa Kalau yang lain bilang KIAI itu niru Jawa Hanya di Jawa Di Jawa ini Bukan Bukan hanya siapa Apapun Kalau dihormati Dipanggil KIAI Jadi tidak hanya siapa Tapi apa Kalau dihormati Juga dipanggil KIAI sama orang Jawa KIAI KIAI Noga Sosro Sabu Inten Itu keris KIAI Plaret Itu tomba KIAI Garudo Kencono Itu keris KIAI Selamat malah kebun Orang Jawa kalau menghormati apa-apa Atau siapa-siapa Dipanggil KIAI Nah ini ada orang Kok baiknya begitu Mulang Anaknya orang Tidak bayar Nyubuk anaknya orang Tidak bayar Bahkan dulu itu KIAI itu serba Sekarangnya ini Multi Petani datang KIAI Bayar Nandurpari ini kok Didaurui tikus terus Gimana Nggak pernah Panen Itu Biainya Dapat Ngilmu dari mana Apa Ngarang Apa Pokoknya Itu Baiknya Sailnya Membusiri Humul Jibal Ditulis Ini Dipendam ya Ini Pojok-pojoknya Sawah Duntilah lah kesana Bicara tikus Tidak berani Sumuk 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 sekarang sudah Tidak pati laku Karena ada bus kesemas Dan bus kesemas gratis juga kan Tapi saya sekarang Sumuk itu mantap Karena Ada penyelidikan Profesor Isawo Emoto dari Jepang Yang Mengatakan Bahwa Air ini Bisa Dipengaruhi Oleh Ucapan kita Kalau sampai Nggak percaya Gelas Sampean Sampean Pisui Terus minum Kalau nggak senap Tetang sampean Tapi baca Bismillahirrahmanirrahim Ngomongi tentang cinta Tentang kasih sayang Air Nanti akan berat-berat baik Dulu Dia itu Orang sakit padahal belum ada Penelitian di Jepang itu Bokondi Bahkan Kalau Ada yang dagang Kurang modal Itu Ngutangi Ngutangi Dan tidak ngiling-ngiling Jawab Bayar Maka Masyarakat Menyebutnya GI Bahkan Di titik anak Semua anak Pirang-pirang Ribut Di titik no GI Sehingga segede di titik no GI Itu satu GI Zaman dulu GI Produk Masyarakat Ada GI itu yang Produk Pemerintah Tidak ada Kalau sampai masuk MUI Insya Allah Masyarakat Nomor tiga Itu ada Apa namanya Kiai Produk Politisi Ada Pemirang-pemirang Di tukoknya serban 500 200 orang Tukoknya serban Bani paling-paling Keren Unan Di potrek Kami didukung oleh ratusan Kiai Itu Ada Kiai produk Pers Ada Kiai produk Pers Nah itu seperti saya ini Kiai produk pers Dulu ada anggota KPU Allah Yalham Agus Nifta Kawan saya Puintus tapi nakal Bisa jadi KPU Menggunakan Jadi KPU Waktu Mau Diwawancarai wartawan Wartawannya Tanya Kok mau wawancara saya Sudah tahu nama saya Sudah Bapak kan Agus Nifta Loh ya Kurang Kalau Wartawan nyebut nama orang Harus lengkap Lengkapnya siapa KH Agus Nifta Besoknya ditulis KH Agus Nifta Sudah terkenal di Indonesia KH Agus Nifta itu KH nya dari Pers Gak tahu Ada wartawan yang ngerti bahwa Dia itu Gak Ya ingat Ditanya Dulu mondok dimana Mungkin Wah saya mondok Mana-mana itu Krapya pernah Kesitu Gondok pernah Koleboyo pernah Saya yang baca itu Saya tanya Khus Weh mondok ini kan Nah itu waktu Mu tamarkan saya disana Nah Maafi Maafi Kucuk Gondoknya Gondok 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 Itu saya juga produk pes itu Dulu Kecangan itu Nulas Nulis saya itu Gaskus Gaskus Waktu kumpe Warta Ampira pampiran yang saya tanya sampai itu jadinya ngerti enggak sih maknanya Gus itu enggak apa enggak ngerti berarti masih tanya apa itu enggak tahu kok menulis saya kok Gus 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 kamu tahu enggak maknanya? Gus itu maknanya anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai itu Gus itu panggilannya anaknya Kiai yang belum pantas dipanggil Kiai meskipun gerang-gerang tapi belum pantas jadi Kiai ya dipanggil Gus itu sampai enggak 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 kamu anggap saya belum pantas jadi Kiai enggak begitu lah, bagaimana ini sudah terlanjur ya dikasih kurung lah kalau tulis Gus Gus, kurung KHA maksudnya Pak Bistri mulai itu ditulis KHA malah belakangan ditambah Kiai kos segala macam ini Kiai produk pers terus cerakanya sekarang ini banyak Kiai yang produk sendiri jadi Kiai produk sendiri dan itu modalnya murah sekali PCHG 3.000 serban kalau yang lebih bawah yang hijau itu tapi mahal itu minimal Rp25.000 terus modal PCHG itu Sokol kalau punya jubah yang panjang itu kalau ada haji pesen aja tidak diulele itu itu paling harganya ya Rp25.000an Rp25.000 seban Rp25.000 berarti Rp50.000 PCHG 3.000 Rp53.000 modalnya enggak banyak sampai Rp100.000 tapi modal yang agak sulit adalah sedikit keahlian akting ini ini dan itu gampang sekarang sudah ada di IKJ itu ikatan di Jakarta itu ada diajari orang akting gimana caranya orang sedih orang gembira gimana menirukan batuknya Kiai jalannya Kiai bagaimana itu kalau sudah itu terus ngaparin kira-kira 3-4 ayat saja cukup ayat yang yang adaan saja lah yang lain hadis ya hampir dari itu kira-kira 3-4 hadis yang pendek-pendek saja lah itu sudah jadi lah apalagi sekarang ada medsos itu kawan-kawan sampai yang suruh nge-tweet atau suruh Facebook saja manggil Kiai sudah jadi lah jadi ini Kiai-Kiai ini kalau Kiai-Kiai itu nggak ngacaukan masyarakat nggak apa itu kadang-kadang terus diunggung sedihkan Kiai terus disamakan itu Kiai Asnawi di Padakno Kiai Bikinan sendiri tadi kan saya hakim hondoknya lama sekali ya saya mau jauh sama sekali jadi ini mau kakakno patang ayat mbaan patang hadis pendek mbaan bukai google nanti kita kakai wong jadi Kiai ini kiai google jadi nanti kalau di Yaumil Kisah ditanya kamu kok bisa tahu bahwa ini hadisnya kajian nabi siapa yang bilang google kakak repot mbaan ngalaikan mbaan google ini mbaan ini mau tekan kono mba kakas mba kakas kiai ini biar adem mba kakas kiai mba